Hai main Genshin di HP tapi sering frame drop pas mau spiral waktu spawn musuhnya delay Aduh tapi tenang emang wajar itu terjadi di HP ya so kalau suhu HP mencapai di suhu tertentu itu habis bakal otomatis naktifin proteksi yang namanya tuh thermal throttling artinya kayak tidak ngebatesin performa supaya sih suhunya tuh bakalan turun gitu nah biar nggak ngelag banyak yang pakai cooler ya untuk menundat yang namanya thermal throttling tadi nah biasanya kan di online sekarang itu harga cooler kayak Memo X9 itu kan udah lumayan tuh 200ribuan itu lumayan loh nah ini aku ada solusi nih untuk F2P bisa bikin sendiri cara bikinnya pun enggak terlalu susah ya menurutku nah ini coolernya jadi di harga seharga battle pas udah bisa dapat performa yang lumayan nya ingin cooler X9 tapi X9 nya udah dimodif ya udah mau tahu cara buatnya Oke simak video berikut jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah fan 5 cm head sink 5 cm holder HP bekas baletir paket mud dan baut per modul step up DC ini buat pelindung biar tangan nggak kena ini micro USB ke female thermal double tip kaptor ada endorse stick ini buat ngeituin biar nggak konsep langkah pertama pasang perlindung fan di fan tapi sebelum pasang kita rangkai murnya dulu caranya kayak gini pasang ring buat naruh pier nya nanti bikin murnya kayak gini tuh dua ya dua lagi setelah itu boleh disiapkan di sini jika sudah kencang seperti ini bisa dipasang di atas fan nya ingat kabelnya itu harus di kiri atau di kanan jadi ini tuh di bagian bawah atau atas pasangnya padahal jika sudah seperti ini bisa siapkan head sink nya jadi head sink yang dipakai ini 5 cm langkah yang pertama yang dilakukan adalah memasang modul female USB kenapa menggunakan ini karena biar awet ya karena kadang kalau USB yang disini tuh kalau hanya tuh innya gampang itu USB yang disini gampang matang jika selanjutnya seperti ini jika sudah seperti ini bisa pasang ini spacer disini di tengah jika sudah di lem nanti hasilnya seperti ini jika sudah di lem nanti hasilnya seperti ini gunanya buat apa biar holder HP ini bisa di lem nanti hasilnya seperti ini jika sudah di lem nanti pas ditarik pakai V biar dia tuh enggak kayak gini jika ada Google fan nya makanya ditutupin pakai ini gitu setelah itu ini yang ada ring nya diarahkan yang ada USB female seperti ini jika sudah di Bailey KEYC jika sudah di sempurna seperti ini kita sudah di masukanlah holder nya dulu untuk menit Undis enak ya jadi lancar oke sudah setelah ini kita bisa pasang ini jadi gunanya ini untuk masukkan disini di tekan yang kuat setelah ini bisa dilakukan pemasangan modul modulnya disamping kanan sesuai sama kabelnya kalau samping kiri ya tidak tentu kabel cuma jangan lupa ini dipasang dulu di bawahnya pas sudah nanti kayak gini terus dipasang cara pasangnya gimana disini ada tulisan fold out jadi ini outputnya outputnya itu di dekatkan sama kabel ini ini juga ini adjustable ya bisa ngatur kecepatan fan nya nanti nah ini nya dipasang disini jika sudah terpasang nanti akan seperti ini nah habis ini bisa siapkan peltirnya nih peltir jadi kalian tuh harus tau dulu sisi yang mana yang panas sama yang dingin tapi umumnya kulitir yang dingin itu sisinya yang ada tulisannya jadi ini yang panas sisi yang panas ini yang ada kulit jadi siapkan double tip thermal disini gunting nanti sesuai ukuran sama ini ya kulitirnya kita sudah nanti seperti ini ini double tip ini ya thermal jadi khusus buat ngantarin ini bagus bagian yang ada ini ya dipasang di bagian hashing ngarepnya ke sini soalnya nanti kabelnya ini bakalan dipasang disini seperti ini nah nah selanjutnya ini proses wiring atau penyolderan oke sekarang ini digunting sesuai ini jadi yang merah ini plus yang item bitnya minus sesuaikan aja ini plus minusnya ada disini di model nah nanti seperti ini tinggal disolder nah ini kan modulnya dilepas dulu disolder ke kabel yang nanti ngarahin ke inputnya ini yang ground ground itu negatif eh hitam nah ini dibagian belakang bagian belakang modulnya disolder kesuai ini juga ini ground ini plus eh minus ini hitam jadi arahnya ke kiri habis itu ini bakal di modulnya dipasang layar kesini dan disambungkan ke kabel kotirnya ini 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 terapi seperti ini ini bisa disolder sesuai sesuai tempatnya ini untuk sementara bisa kita tes dulu untuk fan nya ini untuk sementara bisa kita tes dulu hidup atau tidak hidup atau tidak ini masih disetting kecepatan rendah ini bisa dinaikin disini tinggal solder ke ke peltirnya jadi dipotong aja sesuai jika sudah nanti seperti ini jika sudah nanti seperti ini ini nah saatnya kemasangan holder pasang dulu pairnya ini hubungkan antara 2 pair sama 1 pair setelah itu holdernya itu dimasukin di pairnya nah jadi nanti itu hasilnya seperti ini setelah itu ini bisa dimasukkan ke sini setelah itu pasang ini kembali nah jadi ini hasil akhirnya ya seperti ini selamat menikmati 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 sabar harusnya di enggak ada juga ngebandinginnya yang ini udah pakai thermal pet jadi penghantaran suhu dari si peltirnya ke bagian belakang HP tuh tambah stabil eh makin maksimal maksudnya ini lowas sama high gas skornya tuh tabelah lebih stabilan ini jauh sih bisa dibilang tuh paling cuma di loop ke-9 ini cuma ada petunan sebelumnya tuh ini banget stabil nah gitu kalau darinya nih jadi gitu ya ini yang pakai apa cooler X9 yang dimodif ini yang cooler buatan ini suhu di isu nya sama di kamar waktu pengetesannya aku kasih jeda tuh sekitar 10 menit diantara masing-masing tes jadi sebelum ku tes ulang misal tes yang cooler buatan dulu itu kumatin dulu HPnya 10 menit sambil dulu kupakain cooler baru kunya apa ku tes lagi yang X9 gitu yang ini juga sama kumatin 10 menit baru tes yang pakai cooler buatan Hai Pokim danBlack warpath the war warpath 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 kitap